Intro Suara gerakan langkah kaki Nekwati yang menempel ke lantai keramik masih terdengar jelas olehku Apalagi rambut yang sudah memutihnya, semakin jelas aku lihat Karena beberapa ruangan di rumah ini, jika malam hari, lampunya pasti akan sengaja dimatikan Dan aku sekarang melihatnya dari arah belakang Nenek, tidak mungkin, ucapku perlahan, masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat ini Cara jalan Nekwati sangat pelan Beberapa kali terlihat berhenti kemudian berjalan kembali Membuatku benar-benar merasa aneh dengan apa yang aku lihat sekarang Apalagi kini harum bunga yang sama kembali aku cium Dapur, ucapku perlahan Ketika melihat Nekwati akan berbelok, segera aku perlahan melangkah Karena sangat penasaran akan tujuan Nekwati Terus saja aku mendekat mengikuti langkah Nekwati Dengan detak jantung yang semakin kencang Jahat Tiba-tiba, sebuah tepukan ke arah pundaku mendarat begitu saja Nek, duf, kaget aku, Nek Jawabku, kaget sambil berbalik badan Lihat apa kamu? Sampai keringatan begitu Ucap Nekwati, mas, kebingungan Nekwati bisa jalan, Nek, jawabku sambil kembali melihat ke arah dapur Jalan gimana? Malah Nini kebangun kirain kamu ke kamar Nekwati Karena denger pintu kamarnya terbuka Tuh, lihat saja, ada di kamarnya Ucap Nekwati menuju ke arah kamar Nekwati Nih, aku jelas melihatnya jalan, Nih Ucapku benar-benar kaget Hanya beda-beda saja yang aku lihat sekarang Sudah, ayo Nini antarkan ke kamar Salah lihat kamu ini, lelah mungkin Jawab Nih, mas, sambil menarik tanganku Memang benar apa yang dikatakan Nih, mas Pintu kamar Nekwati sudah terbuka Namun sama sekali aku tidak membukanya Malah sejak suara pintu mulai aku dengar Nekwati juga mulai aku lihat berjalan Dari siang Nini lihat sejak dari kamar Nekwati Kamu kelihatan anejat Ada apa sebenarnya? Tanya Nih, mas perlahan Duduk di atas kasur Beneran nih, aku lihat Nekwati jalan Jawabku perlahan, sambil mengelap keringat Anehnya, bau bunga itu sudah kembali hilang Lebih dari tujuh tahun Nekwati hanya terbaring jat Ucap Nih, mas, sambil menyalengkan kepalanya Masih tidak percaya dengan pengakuanku Aku tidak bisa menjawab lagi ucapan Nih, mas Apalagi benar adanya keadaan Nekwati Seperti yang dikatakan Nih, mas Namun tetap saja Aku masih percaya dengan apa yang aku lihat Walaupun Nih, mas, sebaliknya Saran ini Cobalah mencari teman Dan bergaul di kampung ini Biar tidak bosan Atau bantu-bantu dayat kalau ke pasar Ucap Nih, mas Tiba-tiba Besok aku mau tanya sama ibu Kapan bisa pulang ke rumah Sudah banyak kejadian aneh di rumah ini Sejak kemarin siang Jawabku perlahan Nih, mas, langsung melihat ke arahku Seolah tidak percaya dengan apa yang barusan aku katakan Nih, Nih, dengar rumah kamu di kota Sudah mau dijual, jat Katanya, hasilnya buat kamu bangun rumah saja di sini Lahan tanah nenek masih luas sekali Biar kamu juga ada yang mengurus Ucap Nih, mas, sambil berdiri Tapi Nih, jawabku Itu yang Nih, dengar, jat Besok kalau ada kesempatan tanyakan saja sendiri Lagian menurut Nih, ada benarnya juga niat baik ibu, jat Ucap Nih, mas, perjalan keluar kamar Menutup rapat pintu Juga terdengar menutup pintu kamar nekwati Setelah kembali terbaring Pikiranku kembali dihantui rasa penasaran Dengan kanehan yang datang secara bertubi-tubi Walaupun tetap aku paksakan Menutup mata Agar bisa sejenak melupakan kejadian barusan Harusnya bukan tanpa sebab Mangdayat Kasim Harusnya tahu Kenapa sebabnya jika aku ceritakan semuanya Ucapku dalam hati Aku kembali merangkai kejadian di dalam mimpi Bagaimana Siti disiksa oleh nekwati Dan kemunjolan sosok ibu juga berkata Bagian dari dendam Yang aku ingat Yang aku ingat walaupun semuanya tidak membuatku puas Ataupun jelas Di sisi lain Jat, bangun, sudah pagi Eh, bangun Terdengar suara niimas membangunkan aku Beberapa kali menepuk kaki Dan bagian pundaku Tungben niimas ini Ucapku dalam hati Sambil perlahan membuka mata Niimas tidak langsung keluar kamar Ketika aku perlahan duduk di atas kasur Jangan cerita soal kejadian semalam Sama ibu atau neng Siti Anggap saja semalam tidak terjadi apa-apa Ucap niimas dengan tatapan yang sangat serius Baru saja aku akan bertanya Niimas sudah berjalan dengan terburu-buru keluar kamar Kalau begitu niimas juga setuju berarti Dengan semalam aku melihat nekwati berjalan Ucapku masih kebingungan Dengan semua hal di rumah ini Yang berkaitan dengan nekwati Selesai mandi aku berjalan Menuju arah dapur Namun terlihat di depan kamar Siti Sudah banyak tas berukuran besar Sisanya tas-tas kecil Seperti akan berpergian jauh Di dapur Mang Dayat Bu Astuti Siti dan Kasim Sedang sarapan pagi bersama Membuatku langsung ikut bergabung Walaupun hal ini terjadi Hanya beberapa kali di rumah ini Melihat tumpukan karung putih Di dapur bekas semalam aku Kasim dan Mang Dayatbawa dari halaman depan Kembali aku teringat soal juragan kaya raya itu Bahkan aku masih tidak menyangka hal itu terjadi Ada orang sebaik dan sekaya raya itu Siti langsung memberikan senyuman manisnya ke arahku Membuatku kebingungan Dengan tingkah Siti kali ini Apalagi aku ingat betul Malam kemarin membentakku Dengan sangat kencang Semakin aneh Ucapku dalam hati Jat Ibu mau ada perlu sama Siti Di antar sama Mang Dayat Benar kata Nihimas Cobalah mencari teman di kampung ini Biar tidak bosan Atau bantu Kasim Ucap Bu Astuti tiba-tiba Apalagi Terlihat makanan di piringnya sudah habis Nanti siang sampai sore Mau bantu saya di sekitaran sanggar Bu Mau membersihkan rumput Sama Jelasin soal aliran air Siapa tahu nanti bisa ajat yang benerin Kalau ada yang rusak Sahut Kasim Padahal Rumputnya belum terlalu tinggi Mang Sudah biarkan saja Ucap Siti tiba-tiba Biar bersih Siti Maksud Kasim itu Jawab Bu Astuti Lagian Saya juga balik lagi nih Mas Jadi nanti menginap disini Kalau ibu dan Neng Siti tidak pulang Sahut Mang Dayat Anehnya Kecantikan Siti Jauh berbeda tidak seperti malam kemarin Yang aku lihat Seperti Siti Pada hari-hari biasanya saja Membuatku mempunyai pikiran lain Apalagi setelah banyak keanehan Yang aku alami Di rumah ini Kepergian Bu Astuti Siti Dan Mang Dayat Hari ini Bahkan sampai diantarkan Oleh Kasim Untuk membawa barang-barang Sampai ke rumah Mang Dayat Dimana mobil terparkir Membuatku sangat penasaran Tujuan mereka itu Padahal Usia kamu sama Neng Siti Cuma beda 4 tahun Beberapa hari kebelakang terlihat akrab Kenapa Dari kemarin setelah tamu itu datang Neng Siti kelihatan sekali Tidak suka kepada kamu Jat Ucap nih Imas Sambil duduk di sebelahku Setelah selesai membereskan bekas makan Benar nih Sama almarhum Kak Lela Beda satu tahun juga Entah nih Aku juga tidak tahu sebabnya Jawabku Padahal Anehnya Aku yakin bahwa Siti mengetahui Kalau malam kemarin Aku masuk ke kamar Nekwati Dan melihat isi dalam lemari Ibu dan Neng Siti Hanya bahas lemari saja Tapi Nini percaya sama kamu Tidak mungkin selancang itu juga Jawab nih Imas perlahan Maksudnya nih Aku mencuri apa gimana Jawabku kaget Bukan Bukan itu Sudahlah Lagian juga tidak mungkin Jawab nih Imas Sambil melangkah menuju kamar Nekwati Karena terdengar ketukan tongkat Seperti biasanya Mungkin benar Siti mengetahuinya Aneh bisa begitu Ucapku dalam hati Masih mempertanyakan Keanehan yang aku alami Dari pagi Menuju siang Aku Hanya membantu Mengurus Nekwati saja Silih bergantian dengan Nih Imas Walaupun keadaan Nekwati Tetap saja sama Sesekali matanya terbuka Memperhatikan ke arah lemari Dan melihat ke arahku Dan Nih Imas Kemudian Tertidur kembali Dan selama aku berada Di rumah Nekwati Tidak pernah menyadari Bahwa aku adalah cucunya Karena tidak pernah Benar-benar sadar Benar semalam Tidak mungkin Nekwati dalam kondisi Seperti ini Bisa berjalan Ucapku dalam hati Nini sudah lama Merawat Nekwati ini Jat Tapi kasihan Tidak pernah Terlihat mau sembuh Jawab Nih Imas perlahan Sambil duduk Di sebelah badan Nekwati Dari dulu Ajat hanya dengar cerita Dari almarhum ibu saja nih Tidak lebih Mungkin lebih dari satu bulan Tinggal di rumah ini Baru melihat kondisi Dan paham semuanya Jawabku perlahan Anehnya kali ini Aku tidak mempunyai Keberanian Untuk melihat cermin Dan lemari tua Yang sudah cukup Memberikan aku Penampakan aneh itu Hanya melihat Ke arah tubuh Nekwati saja Aku tidak menyadari Kasim sudah berdiri Tepat di pintu Kamar Nekwati Karena aku baru saja Membantuni Imas Membasu bagian Kaki Nekwati Kasim hanya berdiri Mematung Dan melihat Ke arah Nekwati Kasihan Ucap Kasim Hanya gerakan mulutnya saja Yang aku lihat Sudah sana Ikut Kasim Tuh udah nunggu Jawab Nekwati Nekwati Karena tidak mau Membangunkan Nekwati Yang sudah kembali terlelap Ayo Jat Ucap Kasim Sambil menggelengkan Kepalanya berkali-kali Kemudian berbalik badan Dan berjalan terpincang-pincang Di bawah terik matahari Yang sedang tinggi Aku sudah mengikuti Arahan Kasim Apalagi pekerjaan Seperti ini Tidak perlu waktu lama Untuk Kasim Mengajari aku Beberapa menit Sudah membuatku paham Nanti simpan saja Rumput-rumput ini Di samping sumur itu Mau dibakar sore Ucap Kasim perlahan Parang pembersih rumput Sudah berkali-kali Aku ayunkan Beberapa rumput Yang dekat rumah Tidak lama sudah Terlihat bersih Beriringan dengan keringat Yang sudah membasahi Tubuhku juga Karena dikerjakan Dengan Kasim Pekerjaan siang ini Terbilang sangat cepat Membuatku dan Kasim Sudah berada Di samping sanggar Gimana Jat Sudah ada jadwal pulang Sudah bicara Sama Bu Astuti Tanya Kasim Sambil duduk Di atas rumput-rumput Dan mengeluarkan Tembakau Lalu melintingnya Dengan perlahan Semalam tidak sempat Malah diimas bilang Rumah mau dijual Dan Di tanah nenek nanti Uangnya buat bangun rumah Jawabku perlahan Sambil menerima Lemparan plastik Tembakau Yang Kasim berikan Kok bisa Memangnya kamu mau Tanya Kasim heran Belum bicara sih Mang Sama Bu Astuti juga Tapi ya Mau gimana lagi Mang Aku sudah tidak punya Siapa-siapa Mungkin Bu Astuti Niatnya juga baik Ingin mengurus aku Lagian benar Kata niimas Tanah nenek Masih luas Jawabku Perlahan duduk Di sebelah Kasim Mulai melinting Tembakau Kasim hanya Menganggukkan Kepalanya saja Berkali-kali Apalagi Dari kejauhan Niimas sudah berjalan Ke arahku Dan Kasim Yang sedang duduk Tidak jauh Dari sebelah sanggar Di bawah pohon Yang cukup besar Untuk meneduh Dari matahari Yang perlahan Mulai turun Jat Kasim Nanti saja Sehabis maghrib ya Makanya Naik wati Kondisinya menurun Perlu ni Ni jaga terus Takut kenapa-kenapa Ucap niimas Sambil menyimpan Teko dan gelas Kata saya juga apa ni Jawab Kasim perlahan Hah Sudahlah sim Jawab niimas Kemudian pergi Begitu saja Maksudnya Mang Tadi apa Sahutku penasaran Kasim hanya Menyuruhku Untuk mengisikan air Minum Apalagi Rokok yang dihisapnya Baru saja Kasim matikan Dan memang Siang hari ini Cukup membuat Aku juga Kausan Apalagi Pekerjaan baru Setengahnya tinggal Area sanggar saja Sementara itu Sudrajat Patilamat Melihat lebih Satu bulan Dengan keadaan Kamu baru Ditinggalkan Oleh kematian Keluarga Amang selalu Perhatikan kamu Dan salut sekali Dengan kesabaran Kamu Ucap Kasim Sambil menyadarkan Badanya ke pohon Sayangnya Aku hanya dengar Ceritanya saja Mang Tentang kakek Jawabku perlahan Dan sayangnya Juga takdir hidup Membawa Amang Menjadi budak Ingin bergurup Pada kipati Sampai Amang Menjadi orang Kepercayaannya Dan berujung Menjadi saksi Kematian itu Ucap Kasim Sangat serius Sambil mengusap Kedua matanya Aku langsung terdiam Mendengarkan ucapan Kasim Sampai aku Tidak berani Mengisap rokok Yang terjepit Di antara Jariku Kamu pikir Amang jalan Pincang Karena apa Jat? Karena malam itu Di hutan Mencoba Menyelamatkan Kipati Dan kaki ini Saksi bagaimana Orang-orang itu Sangat kejam Ucap Kasim Sambil mengangkat Bagian bawah celananya Apalagi Kasim Selalu menggunakan Celana panjang Sebuah luka bekas Hayatan benda tajam Langsung aku lihat Di bagian Kedua petisnya Juga kedua lutut Kasim yang sudah Tidak normal Membuat badanku Bergetar Karena saki Mengerikannya Apa yang aku lihat Siang ini Menjadi sangat jelas Alasan kenapa Kasim jalannya Terpincang-pincang Setelah Kasim Menutup kembali Celana bagian bawah Yang diangkatnya Aku hanya bisa terdiam Sementara Kasim Hanya menganggukkan Kepalanya saja Berkali-kali Seperti Sedang memikirkan Sesuatu Malam kemarin Aku melihat Siti berjalan Mang Dari arah Ruangan depan Kemudian Seperti kesakitan Dan keluar darah Dari mulutnya Anehnya Malah masuk kamar Nekwati Ucapku Tiba-tiba Amang lihat semuanya Termasuk kamu Masuk ke dalam Kamar Nekwati Bentak Kang Kasim Tiba-tiba Melihat ke arahku Jadi pengakuan Malam itu Amang Kesiti Tanya ku kaget Panjang urusannya Kalau Siti tahu Kamu masuk ke kamar itu Jat Jawab Kasim perlahan Menepuk pahaku Cukup keras Aku kembali Terdiam Dan mulai bisa Sedikit merangkai Kejadian di dapur Bersama Kasim Walaupun masih kaget Bagaimana bisa Kasim melihatku Masuk ke kamar Nekwati Asuhan jiwa Dendamnya nenek Kamu Memang sulit Jat Tapi itu Pilihan kehilangan Nyawa sang suami Dengan cara Mengenaskan Memang menyisakan Luka yang sakit Walaupun sembuh Pasti berbekas Apalagi Tamu semalam Yang datang Hahaha Ucap Kasim Kemudian tertawa Begitu saja Anehnya Ucapan Kasim Barusan Membuat Bulu pundaku Berdiri Begitu saja Dan merasakan Sebuah ketakutan Jurakan Cunda Maksudnya Mang Tanyaku Perlahan Mengingat Obrolan Malam itu Dengan Niimas Di dapur Niimas Yang cerita Tanya Kasim Melihat Ke arahku Aku hanya Menganggukan Kepala saja Menyetujui Ucapan Kasim Kampung Watu Raja Tempat paling Dibenci Nyai Watimah Yang Sari Kampung Dimana Yang sudah Melenyapkan Nyawa Kipati Dan sekarang Neng Siti Akan Pentas Di sana Curakan Curakan Pihadab Ucap Kasim Sambil Berdiri Maaf Mang Kalau boleh Tahu Ucapku Perlahan Sudah Keburu Sore Hal itu Seharusnya Membuat Kamu Paham Kenapa Naik Wati Seperti Sekarang Susah Untuk Mati Bentak Kasim Sambil Berjalan Ke arah Sanggar Mang Aku Belum Selesai Jawabku Kasim Dengan Terpincang Pinjang Hanya Melakukan Lagi Pekerjaannya Tanpa Memperdulikan Aku Yang Semakin Penasaran Apalagi Obrolan Barusan Dengan Kasim Membuat Jelas Ucapan Ibuku Di Dalam Mimpi Dan Semua Kejadian Itu Bagian Dari Dendam Membuat Ku Menjadi Semakin Penasaran Akan Hal Yang Belum Aku Ketahui Ini Apa Mungkin Dendam Itu Ucapku Memikirkan Hal Terburuk Yang Kedepannya Akan Datang Dari Matahari Mulai Turun Karena Sudah Melewati Pukul Sampai Dengan Dua Jam Kedepan Aku Masih Saja Mengikuti Pekerjaan Membersihkan Rumput Bahkan Aku Cukup Kagum Kasim Seperti Tidak Ada Lelahnya Padahal Sekali Aku Ingin Bertanya Pada Kasim Soal Sanggar Ini Namun Seperti Bukan Waktu Yang Tepat Sebuah Sanggar Yang Terlihat Seperti Rumah Panggung Bahkan Lantainya Saja Masih Menggunakan Kayu Dan Dikelilingi Oleh Bilik Bambu Yang Sudah Sangat Tua Mempunyai Empat Jendela Model Zaman Dulu Dulu Sekali Dekat Kaca Yang Sepertinya Tidak Pernah Dilap Membuatku Semakin Kagum Dan Penasaran Pada Isi Sanggar Yang Sekarang Sudah Sangat Dekat Denganku Bahkan Ini Adalah Pertama Kalinya Serama Berada Di Rumah Bu Astuti Sedekat Ini Dengan Sanggar Jat Tidak Tersisa Lagi Bagian Badanku Yang Kering Hampir Semuanya Penuh Dengan Basah Keringat Apalagi Terlihat Matahari Sudah Semakin Menurun Dan Waktu Malam Akan Segera Tiba Tidak Lama Lagi Kasim Langsung Menjelaskan Bagaimana Sumber Air Di Rumah Ini Dengan Menunjuk Ke Arah Selang Berwarna Warni Yang Menunjukkan Ke Arah Belakang Kebun Bahkan Aku Baru Tahu Bahwa Selang Itu Mengarah Ke Salah Satu Sumber Mata Air Dari Pegunungan Nah Biasanya Kalau Air Lagi Mampet Dari Sumber Ini Terpaksa Buat Penuh Pak Mandi Di Rumah Itu Bisakan Menimba Ucap Kasim Perlahan Segera Aku Mencoba Menimba Air Dengan Wadah Ember Hitam Yang Ternyata Cukup Besar Bahkan Ketika Tarikan Pertama Membuat Roda Timba Langsung Rusak Ah Jahat Ada Ada Saja Tunggu Sebentar Ucap Kasim Langsung Berjalan Terpincang Menuju Dapur Bahkan Aku Juga Cukup Kaget Ditarikan Pertama Bisa Langsung Rusak Beberapa Kali Aku Memastikan Ember Hitam Yang Berada Di Dalam Sumur Dengan Posisi Yang Sudah Miring Karena Roda Penahannya Memang Sudah Tidak Tegak Namun Anehnya Tiba Tiba Aku Mendengar Jelas Decitan Kayu Seperti Suara Orang Berjalan Di Dalam Sanggar Eh Siapa Ucapku Karena Suara Decitan Kayu Yang Awalnya Jauh Kini Semakin Mendekat Ke Arah Aku Berdiri Di Sebelah Sanggar Bahkan Aku Langsung Terdiam Mematung Apalagi Suara Langkah Kaki Dan Decitan Kayu Di Dalam Sanggar Semakin Jelas Aku Mendengarnya Membuat Perasaanku Semakin Melihat Kepilik Sanggar Untuk Memastikan Suara Decitan Kayu Dan Langkah Kaki Itu Namun Tiba-tiba Aku Dibuat Kaget Oleh Suara Gayung Bambu Dan Air Yang Begitu Saja Terjatuh Di Dalam Kamar Mandi Padahal Jelas Tidak Ada Siapa Hanya Aku Seorang Aneh Ucapku Perlahan Mulai Merasakan Sebuah Ketakutan Bahkan Anehnya Angin Sore Ini Benar-benar Kencang Membuatku Penasaran Dan Ingin Memastikan Siapa Yang Ada Di Dalam Kamar Mandi Segera Aku Langkahkan Kaki Beberapa Kali Karena Kamar Mandi Sanggar Ini Berdekatan Dengan Sumur Tua Terletak Di Belakangnya Pintu Kamar Mandi Sudah Terlihat Sudah Terbuka Sendiri Bahkan Dari Dalam Sudah Terlihat Gelap Sekali Pelan Aku Buka Namun Anehnya Hanya Ada Bekas Gayung Bambu Dan Bekas Air Saja Yang Terjatuh Apalagi Di Sekitaran Lantainya Masih Kering Jat Sudra Jat Tiba-tiba Terdengar Suara Dari Arah Belakangku Apalagi Hembusan Nafasnya Mengenai Pundaku Segera Aku Paksakan Berbalik Badan Sedikit Melawan Rasa Takut Yang Sedang Aku Alami Emang Eh Kamu Ini Jat Bentak Kasim Yang Sudah Berdiri Di Belakangku Kaget Aku Mang Jawabku Sambil Ngos-ngosan Kotorlah Airnya Juga Orang Jarang Ada Yang Pakai Segala Pakai Air Itu Padahal Di Rumah Saja Jat Jawab Kasim Yang Menyelinap Masuk Kedalam Kamar Mandi Membenarkan Posisi Gayung Bambu Namun Anehnya Kasim Langsung Melihat Ke Arahku Dengan Tatapan Anehnya Sudah Sana Rumah Duluan Amang Benerin Dulu Timbanya Ucap Kasim Seperti Kebingungan Rasanya Ingin Aku Langsung Menjelaskan Kejadian Barusan Kepada Kasim Namun Aku Urungkan Karena Masih Merasakan Sebuah Ketakutan Apalagi Perlahan Gelapnya Malam Akan Segera Tiba Beberapa Kali Aku Melihat Kembali Ke Arah Kasim Yang Sedang Berdiri Di Atas Tembok Sumur Yang Sedang Memperbaiki Timba Namun Kesekian Kalinya Aku Melihat Karah Jendela Sanggar Siapa Itu Ucapku Padahal Belum Selesai Kejadian Aneh Barusan Sudah Terlihat Olehku Seorang Perempuan Mengenakan Sarung Sinjang Berdiri Mematung Di Balik Kaca Hitam Karena Motif Sarung Berwarna Emas Membuat Aku Melihatnya Dengan Jelas Walaupun Kulit Dan Wajah Hanya Samar Samar Apa Mungkin Yang Berjalan Barusan Di Dalam Sanggar Ucapku Semakin Aku Lihat Bahkan Aku Sampai Tidak Berjalan Kembali Perempuan Itu Malah Perlahan Mundur Dari Arah Kaca Jendela Sanggar Kagetnya Ternyata Kasim Melihat Aku Yang Sedang Berdiam Melihat Ke Arah Sanggar Membuat Kasim Hanya Menggelengkan Kepalanya Saja Sambil Turun Dari Tembok Sumur Apa Ada Kaitannya Dengan Newati Juga Ucapku Perlahan Sambil Mengatur Nafas Dan Detak Jantungku Yang Dari Tadi Berdetak Kencang Kasim Ajat Cepat Kesini Tolong Teriak Ne'imas Tiba-tiba Terdengar Olehku Dari Arah Pintu Dapur Dengan Cepat Terlihat Kasim Berjalan Terpincang Pincang Begitu Juga Dengan Aku Yang Berlari Meluju Imas Semakin Dekat Aku Melihat Lengan Kiri Baju Ne'imas Sudah Sobek Nih Jawab Ne'imas Panik Sambil Memegang Sobekan Baju Di Lengah Yang Semakin Jelas Malah Meneteskan Darah Ayo Sim Bantu Dulu Ucap Ne'imas Ketika Kasim Sudah Mendekat Ayo Nih Sahutku Aku Kasim Dan Ne'imas Langsung Menuju Kamar Ne'wati Ketika Di Depan Pintu Terlihat Ne'wati Sudah Terbaring Di Lantai Keramik Dengan Mata Yang Masih Terpejam Biar Aku Sajamang Tangan Ne'imas Berdarah Jawabku Kasim Langsung Kaget Melihat Darah Yang Bercucuran Ke Lantai Keramik Kamar Kamarnya Ne'imas Sementara Ne'imas Hanya Menahan Rasa Sakitnya Awas Hati-hati Tangan Kanan Ne'wati Pegang Tusuk Konde Ucap Ne'imas Dengan Perlahan Kasim Langsung Lepaskan Sebuah Tusuk Konde Di Lengan Ne'wati Kemudian Diberikannya Kepada Ne'imas Benda Itu Ujungnya Sudah Terdapat Darah Yang Aku Pikir Bekas Dikoreskan Kelengan Ne'imas Benda Yang Sama Malam Itu Dipakai Siti Ucapku Dalam Hati Dengan Sekuat Tenaga Aku Mengangkat Bagian Punggung Dan Kepala Ne'wati Anehnya Untuk Ukuran Tubuh Ne'wati Harusnya Tidak Berat Namun Kali Ini Membuat Aku Dan Kasim Sampai Kewalahan Mengangkatnya Alhamdulillah Ucap Ne'imas Kemudian Mengeluarkan Kunci Di Saku Bajunya Membuka Lemari Tua Sambil Darah Dari Lengan Ne'imas Masih Saja Menetes Benar Kotak Yang Sama Ucapku Dalam Hati Melihat Ne'imas Membuka Sebuah Kain Hitam Lalu Memasukkan Benda Yang Terlihat Ada Darahnya Tanpa Membersihkan Sama Sekali Obati Sajat Bantu Ne'imas Biar Amang Yang Bersihkan Darahnya Ucap Kasim Membuyarkan Lamunanku Mengulang Kejadian Malam Itu Ada Lagi Ucapku Melihat Ke arah Cermin Sosok Yang Semalam Aku Lihat Sudah Mematung Di Belakang Kasim Cepat Bantu Jat Ucap Ne'imas Yang Sepertinya Sama Melihat Sosok Yang Aku Lihat Langsung Mengunci Pintu Lemari Tua Dan Berjalan Ke Dapur Kasim Hanya Menganggukan Kepalanya Saja Berkali Sambil Membenarkan Posisi Badan Dan Kaki Ne'wati Dengan Sangat Perlahan Ne'imas Langsung Duduk Terdiam Di Atas Kursi Meja Makan Menyadarkan Badanya Matanya Sudah Terpejam Saking Banyaknya Darah Yang Keluar Panaskan Dulu Air Jat Nanti Basuhkan Kelukan Ini Cari Dedaunan Sudah Mau Malam Juga Susah Ucap Ne'imas Sambil Meringis Kesakitan Segera Aku Menyimpan Panci Berisikan Air Sebuah Wadah Yang Biasa Ne'imas Gunakan Memanaskan Air Dari Dekat Kompor Aku Melihat Jelas Bahkan Ne'imas Memaksa Merobekkan Baju Di Lengan Kananya Itu Biar Ajat Bantu Ne' Ucap Ku Sambil Mendekat Setelah Air Mendidih Dan Aku Campur Dengan Air Biasa Agar Tidak Terlalu Panas Aku Basukan Dengan Handuk Kelangan Ne'imas Bahkan Aku Sangat Kaget Bekas Luka Itu Cukup Dalam Robek Kulit Tuan Ne'imas Bagaimana Bisa Seperti Ini Tanyaku Pelan Bersihkan Saja Jangan Banyak Tanya Jat Bentak Ne'imas Sambil Menahan Sakit Beberapa Kali Menyandarkan Badannya Kekursi Aneh Ucapku Dalam Hati Sambil Berpikir Jika Ne'wati Yang Menyatakan Ujung Tusuk Konde Dengan Keadaannya Seperti Ini Kemungkinannya Sangat Kecil Walaupun Aku Sudah Tidak Bisa Sekedar Menggunakan Akal Pikiranku Sendiri Atas Kejadian Ini Sudah Semuanya Aman Amang Tadi Keluar Lewat Pintu Depan Sudah Amang Kunci Biarkan Saja Kalau Ibu Dan Yang Siti Pulang Paling Terdengar Ketukanya Amang Tidur Di Ruang Tengah Nini Istirahat Saja Ucap Kasim Sambil Mencuci Banyak Daunan Tidak Lama Nimas Berteriak Kesakitan Karena Ramuan Di Daunan Yang Banyak Itu Langsung Kasim Tempelkan Kebekas Luka Sayatan Yang Cukup Dalam Dan Panjang Itu Nini Minta Jangan Ada Yang Bahas Kejadian Ini Kepada Ibu Ya Sim Kamu Jat Ucap Nimas Sambil Berjalan Menuju Kamarnya Kasim Menyuruh Aku Langsung Istirahat Setelah Makan Tanpa Nimas Beruntungnya Sebelum Kejadian Aneh Tanpa Penjelasan Dari Nimas Itu Sempat Memasak Jat Amang Minta Sudah Lupakan Saja Semua Kejadian Di rumah Ini Dan Disanggar Tadi Sore Tidak Ada Gunanya Untuk Kamu Juga Dan Minta Pulang Saja Ke Rumah Kamu Ucap Kasim Perlahan Malah Dengan Ucapan Kasim Apalagi Sekarang Semuanya Seperti Pertanda Yang Datang Kepadaku Anehnya Bayangan Keluargaku Lagi-lagi Hadir Begitu Saja Jangan Sampai Kematian Keluargaku Juga Ada Campur Tangan Nekwati Ucapku Perlahan Apalagi Mengetahui Bahwa Ibuku Masih Anak Kandung Nekwati Jat Sini Aku Mau Bicara Ucap Siti Tiba-tiba Membuka Kamar Padahal Aku Baru Saja Selesai Mandi Pagi Ini Dan Akan Berganti Baju Sebentar Siti Tanggung Jawabku Ya Sudah Aku Tunggu Di Ruang Tengah Jawab Siti Kini Sikapnya Sudah Seperti Biasanya Bahkan Aku Tidak Mengetahui Malam Itu Siti Dan Bu Astuti Kapan Pulang Karena Langsung Tertidur Lelap Ini Bawa Teh Mani Sangat Nyajat Ucap Ni Imas Berteriak Dari Arah Dapur Padahal Aku Mau Berjalan Mendekat Ke Ara Siti Yang Sudah Duduk Padahal Sama Sekali Sepagi Ini Ni Imas Tidak Pernah Membuatkan Aku Teh Manis Dan Kondisi Lengan Ni Imas Bahkan Sudah Dililit Oleh Kain Putih Tung Ben Ni Ucap Kuperlahan Menerima Satu Gelas Teh Manis Sangat Sementara Kasim Sedang Menikmati Rokok Dengan Kopi Di Meja Makan Kalau Neng Siti Bilang Lukan Ini Kenapa Aku Di Sana Ucap Ni Imas Menuju Ke Salah Satu Tempat Menyimpan Wadah Dekat Cucian Piring Anggap Saja Impas Amang Pernah Menolong Pertanyaan Neng Siti Kekam Ujat Sahud Kasim Perlahan Bersambung Nantikan Bagian Berikutnya Hanya Fakta Secara Terima Kasih Semuanya Saya Hamid Wassalamualaikum Terima